Jalani Lomba Pekan Olahraga Pelajar di Universitas Januswantoro Semarang, Kontingen Spot Climbing Kabupaten Banyumas, optimis atletnya mampu menyumbangkan emas. Menurunkan 12 atlet, terdiri dari 4 siswa SMP dan 8 siswa SMA, Kontingen Spot Climbing Kabupaten Banyumas akan menjaga tradisi memperoleh medali. Seperti pada popda tahun lalu, yang mampu mempersembahkan 1 emas dan 3 perak. Dari program latihan yang telah dijalankan, Manajer Kontingen Spot Climbing Kabupaten Banyumas, Galih Widi Prabowo, optimis tim sport climbingnya akan meraih minimal 2 emas. Kalau Kontingen Banyumas membawa 12 atlet, 6 atlet putra, 6 atlet putri. Itu terdiri dari SMP-SMA? SMP-SMA. SMP-nya berapa? SMP-nya ada 4. SMP-nya ada 8. Target sendiri di kejuaraan ini. Ya kalau target sih semaksimal mungkin emas. Kalau melihat dari tahun lalu kan kita dapat 1 emas. Ya ada peningkatan untuk tahun ini. 2 emas tadi. 2 emas. Sementara itu atlet sport climbing kategori lead putri Nurani dari Kabupaten Sragen mengaku track lead yang ada di Udinus sangat menantang. Meski belum mampu tampil maksimal, atlet PPLP Jawa Tengah tersebut mengaku sudah melakukan yang terbaik dan berharap dapat memperbarui catatan waktunya. Saya agak berat sih tapi bisa memaksakan sendiri agar bisa meraih top atau enggak poin terakhir. Tadi sempat mengalami kesulitan di mana kira-kira? Kesulitannya di mau ambil runner, mau memasang runner terakhir, udah enggak apa, jadinya jatuh. Cabang olahraga sport climbing POPDA Jawa Tengah sendiri digelar selama 2 hari, Senin dan Selasa 26 hingga 27 Juni 2023. Kategori lead dan speed digelar di Universitas Dianuswantoro, sedangkan kategori bouldering digelar di Gorjati Diri Sumerang. Dari Udinus, Tutuk Carita melaporkan.